Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain Apalagi udah iri masih pake dengki, itu lebih parah lagi Maksudnya? Karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan Benarkah? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan Sebagaimana api yang memakan kayu bakar Ibarat surga sudah ada di depan mata Dan pahalamu akan menjadi pijakannya Tapi kamu gagal menggapainya Hanya karena pijakanmu itu hangus Dibakar oleh api iri dengkimu Jadi gitu ya Sayang juga ya pahala kalau hilang Makanya Jauhi sifat iri kepada sesama Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh Dengan tujuan memotivasi diri Agar menjadi orang yang lebih baik Tidak diperbolehkan iri hati Kecuali terhadap dua orang Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah Lalu ia membacanya malam dan siang hari Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah Lalu ia menginfakannya malam dan siang hari